Polisi melakukan olah TKP kecelakaan personil grup musik religi debu di Tol Probolinggo, Jawa Timur. Olah TKP dilakukan untuk mendapatkan analisis kecelakaan yang menewaskan dua penumpang berkeluarga negaraan Malaysia dan Singapura. Polisi menutup sementara jalan Tol Probolinggo, km 837, arah Surabaya di kawasan Pakistaji, kota Probolinggo. Subdit Gakung, Polda, Jawa Timur melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan grup musik religi debu yang menewaskan dua orang penumpang. Polisi menggunakan alat trafik eksiden analisis TAA dan screening video untuk memastikan kondisi prakecelakaan dan saat kecelakaan terjadi. Polisi juga masih mencari keberadaan truk yang kabur usai kecelakaan terjadi. Kecelakaan terjadi hari Minggu Malam. Minibus mewah Velfire berisi rombongan grup musik religi debu dalam perjalanan pulang dari ziarah di Tanggul Jember, Jawa Timur. Minibus berisi enam orang termasuk pengemudi menabrak sebuah truk di jalan Tol Probolinggo. Dua penumpang minibus Velfire meninggal dunia, empat orang lainnya termasuk personil grup musik debu Daud Abdullah Al Daud Luka-Luka. Dua orang tewas adalah Firdaus 31 tahun dan Alhadad 30 tahun, warga negara asing asal Malaysia dan Singapura. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, INews melaporkan.